Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Astri Nur Istiami dan Pak Tirto Prakoso di Kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Produksi. Kita sudah mengetahui cara menghitung komponen-komponen pabrik secara keseluruhan, dan mengetahui adanya komponen-komponen yang bersifat cukup spesifik, yaitu biaya bahan baku, utilitas, pengolahan limbah, dan biaya pekerja pabrik yang terlibat dalam proses. Biaya bahan baku merupakan komponen yang sangat mempengaruhi biaya operasional, sehingga Anda perlu mencari referensi harga yang aktual dari segi waktu dan tempat. Selanjutnya, biaya utilitas. Untuk perkiraan, kalian dapat menggunakan tabel dari referensi buku turtan berikut. Namun, perlu diingat bahwa harga-harga bahan bakar, listrik, dan utilitas lainnya di Indonesia sangat mungkin berbeda dari negara referensi, sehingga biaya yang lebih akurat dapat kalian peroleh jika kalian mendapatkan referensi harga utilitas domestik. Untuk pengolahan limbah, kalian dapat menggunakan acuan berikut untuk perkiraan. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, biaya pengolahan limbah baiknya sudah memperhitungkan metode pengolahan limbah, pengolahan mandiri ataukah penggunaan pihak ketiga, volume limbah B3 yang dihasilkan, dan faktor-faktor lainnya yang membuat perkiraan jadi lebih akurat. Untuk perkiraan biaya pekerja, tentunya Anda memerlukan referensi upah yang lazim di wilayah berdirinya pabrik. Anda dapat menggunakan nilai UMK, UMR, dan sejenisnya. Ingat, nilai-nilai ini adalah upah minimum, alias upah yang diberikan pada pekerja dengan kualifikasi pendidikan minimum. Artinya, jika kita menggunakan tenaga kerja berpendidikan, kita tidak dapat menggunakannya langsung begitu saja. Yang tidak kalah penting dari perkiraan upah adalah jumlah pekerja yang terlibat dalam pabrik kita atau NOL. Secara empirik, jumlah operator per shift dapat diperkirakan dengan persamaan berikut. Ingat, NOL adalah jumlah operator pabrik yang bekerja tiap shift, alias jumlah operator yang bertugas pada waktu kapanpun. Nilai NOL didekati dengan fungsi terhadap jumlah unit pemroses bahan partikulat dan bahan non-partikulat. Contoh perhitungan jumlah pekerja serta justifikasinya dapat dilihat di sini ya. Oke, sejauh ini kalian sudah bisa memperkirakan biaya operasi pabrik ya. Kita akan coba contoh-contoh kasusnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!